Rasulullah SAW bersabda Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum ia lebih mencintai aku daripada mencintai ibu bapaknya, anaknya, dan manusia umumnya Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Jirid 1 Masuk pada kitab Iman, hadis nomor 6 Bismillahirrahmanirrahim Dari Ibnu Umar Rodolanhu katanya Rasulullah SAW bersabda Dasar atau pokok-pokok Islam itu ada lima perkara Dasar pokok-pokok Islam itu ada lima perkara Satu, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah Dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah Dua, mendekatkan sholat atau sembahyang Tiga, membayar zakat Empat, menunaikan ibadah haji Dan kelima, puasa bulan Ramadan Jelas, dan ini sesuatu yang harus dilakukan sebagai satu syariat Tidak melakukan satu, bisa jadi belum cukup Mudah-mudahan kita dimampukan untuk menaikkan ibadah haji Hadis nomor 7 Dari Abu Hurairah Rodolanhu dari Nabi SAW Sabdanya, iman mempunyai lebih dari 60 cabang Adapun malu adalah salah satu cabang dari iman Punyalah malu, jangan sampai tidak punya malu Hadis nomor 8 Dari Abdullah bin Umar Rodolanhu dari Nabi SAW Sabdanya, orang muslim itu adalah orang yang sentosa semua orang Islam Dari bencana lidah dan tangannya Dan orang muhajir Ialah orang yang pindah Meninggalkan segala larangan Allah Kalau berhijah, itu dikatakan muhajir Atau berpindah dari larangan-larangan Allah Sedangkan orang muslim Adalah orang yang Semua orang bukan selamat dari Omongan-omongannya dan dari tangannya Hadis nomor 9 Dari Abdullah bin Umar Rodolanhu katanya Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW Katanya Islam yang bagaimanakah yang lebih utama? Jawab Nabi SAW Memberi makan orang-orang miskin Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal Dan orang yang tidak engkau kenal Seolah ini Hadis yang terkenal Dari Abdullah bin Umar Rodolanhu katanya Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW Katanya Islam yang bagaimanakah yang lebih utama? Jawab Nabi SAW Memberi makan orang-orang miskin Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal Dan orang yang tidak engkau kenal Assalamualaikum atau bersalaman seperti tadi Salah satu dari keutamaan Hadis nomor 10 Dari Allah Sambil Langgu Dari Nabi SAW Sabtanya Tidak sempurna iman seseorang kamu Sebelum ia menyukai untuk saudaranya Sesama Islam Apa yang disukainya Untuk dirinya sendiri Contohnya kita berbagi minyak wangi Dari Allah Sambil Langgu Katanya Rasulullah SAW Tidak sempurna iman seseorang kamu Sebelum ia lebih mencintai aku Daripada mencintai ibu bapaknya Anaknya dan manusia umumnya Ini adalah sesuatu yang betul-betul membutuhkan keimanan Lebih mencintai Rasulullah Daripada orang tua Anak dan ibu bapaknya Dan manusia pada umumnya Hadis nomor 12 Hadis dari Anasulul Langgu Dari Nabi SAW Sabtanya Tanda-tanda iman Iyalah mencintai kaum Amsar Dan tanda-tanda munafi Iyalah membenci kaum Amsar Lanjut Hadis nomor 13 Dari Ubadah bin Sami Terdulandu Salah seorang sahabat nabi Yang turut ambil bagian dalam perang badan Dan ikut dalam pertemuan pada malam Akobah Katanya Pada satu waktu Ketika Rasulullah SAW Sedang dikelilingi oleh seorang kelompok para sahabat Beliau bersabda Bayatlah Berjanjilah Anda semua denganku Satu Tidak mempersekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Dua Tidak mencuri Tiga Tidak berzinah Empat Tidak membunuh anak-anakmu Lima Tidak membuat fitnah antara sama kamu Enam Tidak berharga terhadap perintah kebaikan Saya ulangi Rasulullah bersabda Bayatlah Berjanjilah Anda semua denganku Satu Tidak mempersekutukan Allah Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun Dua Tidak mencuri Tiga Tidak berzinah Empat Tidak membunuh anak-anakmu Lima Tidak membuat fitnah antara sesama kamu Enam Tidak durhaka terhadap perintah kebaikan Barang siapa menepati perjanjian itu Niscaya ia diberi pahala oleh Allah Dan siapa melanggar salah satu daripadanya Maka dia akan dihukum di dunia ini Hukuman itu menjadi kafarah Atau benda baginya Dan barang siapa melanggar salah satu daripadanya Kemudian ditutup oleh Allah Tidak diketahui orang Hingga ia bebas dari hukuman dunia Maka perkaranya terserah kepada Allah Kalau Allah suka Mengampuni Diampuninya lah Dan kalau Allah tidak menyiksa Disiksanya lah Maka kami semua para sahabat yang hadir mengeliling Nabi waktu itu Berjanji kepada beliau Atas hal-hal tersebut Ini perjanjian akobah Di antara Nabi dengan para umatnya Dengan sahabat-sahabatnya Hadis nomor 14 Dari Abu Sayyid Al-Huddin Radul Anu Katanya Rasulullah SAW bersabda Akan datang satu masa Dimana yang sebaik-baik harta orang Islam Ialah kambing Biri-biri Dia gembala di puncak-puncak bukit Di tempat-tempat air hujan berkumpul Di lembah-lembah Dia memencil dari orang ramai Untuk menjaga agamanya Dari bencana Seperti itu Di sebelumnya Pada akhir jaman Seseorang lewat di kuburan Dia merasa lebih enak mati duluan Daripada sekarang masih hidup Kira-kira seperti itu Hadis nomor 15 Dari Ashraf Radul Anha Katanya Biasanya Rasulullah SAW Apabila menyuruh para sahabatnya Disuruhnya mereka mengerjakan Amal-amal yang kira-kira Mereka sanggup mengerjakannya Lantas mereka berkata Ya Rasulullah Kami ini tidak seperti Anda Allah SWT telah mengampuni dosa Anda Yang telah lalu Dan yang akan datang Mendengar ucapan mereka itu Nabi marah Sehingga kelihatan Tanda marah di mukanya Sabda beliau Sesungguhnya yang paling takwa Dan yang lebih alim Tentang Allah di antara kamu Semua adalah Aku Penyatuan Nabi Bahwa kalau tahu Hadis yang lain bahwa Engkau akan lebih suka menangis Daripada ketawa Di hadis yang lain Hadis nomor 16 Hadis terakhir untuk pagi hari ini Dari Aisah Dari Anas Dari Nabi SAW Katanya Ada tiga perkara Barang siapa melaksanakan ketiga-tiganya Niscaya ia akan mendapatkan Kesedapan iman Ada tiga perkara Barang siapa melaksanakan ketiga-tiganya Niscaya ia akan mendapatkan Kesedapan iman Satu Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Meledihi daripada Cinta kepada yang lain Daripada keduanya Dua Orang yang mencintai orang lain Karena Allah semata-mata Tiga Orang yang benci untuk Kembali kepada kafir Setelah Allah melepaskannya Daripada belenggu kafiran itu Sama dengan Bencinya akan dijatuhkan Kedalam neraka Selanjutnya untuk kek hari ini Mudah-mudahan kita faham Dengan benar Dan dapat kita ikuti Kita lakukan Kita laksanakan suruhan Rasulullah ini Dan insya Allah Dapatkan pula sahabat dari beliau kelak Sampai jumpa di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh